hai oke guys kita mau jalan-jalan dulu rumah petua kita rupanya ngeger bismillahirrahmanirrahim wah keren mudah-mudahan ke hujan mau ke gunung kalau hujan mampus hari ini saya mau ke Cikadu ke daerah ke gunungan ke Cikadunya pakai motor ini nih pakai NMAG KW bagus tambah parah mentok terus nanti habis dah motorku habis bawa ke gunung jalannya coral ini kita di daerah gunung gadung ini namanya gunung gadung tapi kok gunungnya dimana ya gak ada gunungnya disini kalau kampung aduh sememeng ada si caonim disitu hampir ketabrak kalau di gunung batu ada gunungnya kalau di kampung saya malah ada gunungnya loh itu mah kurir tuh sampai sini tadi aku ngambil paket di daerah panglayungan katanya gak tau kok ada juga yang sampai sini gak tau kurir jne gak tau kurir jnt coranya dikit kesini coran juga sih ini coran cuman belum pakai semen cuman belum pakai batu doang mentok motor aku disini ah bahaya nih neng ada cewek gak biar nanti aku godain aku mah kalau ada cewek itu selalu digodain di haya aja tapi aku tetep setia kok nyeneng cuman hai doang gitu pokoknya tenang aja wow ini kok remnya gak ada sama sekali remnya ini aduh daerah pemoyanan sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu dan di like jika kalian ingin berkomentar jangan lupa berkomentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like kaca helmnya ini udah buram enggak dibersihin dulu tadi enggak goyang-goyang gini ya motornya ya neng neng motornya kok perasaan agak goyang-goyang gitu atau mungkin di geboy geboy mujair pokoknya motor dua-duanya udah parah ini juga boss armnya nih boss armnya nih ada si conim disitu pokoknya kalau ada kucing namanya si conim kebetulan kita berdua suka banget sama kucing ini gak bakalan bisa cepat-cepat nih wah sampai batu senuk kita belok ke kanan belok kanan belok kiri jalannya tetap parah ayo cewek sejum senyum dia senyum ah lain kawing sama bawahnya wah no bener masa sih oh cewek-cewek nusah remok mah rawuhnya berarti aku kegeeran ya kirain senyumnya sama aku begini nih guys ini jalan yang menuju Cikadu kole beres Cikaroya pokoknya daerah sana daerah pegunungan ini jalannya seperti ini terus dulunya sih daaspal ini dulu bagus waktu jaman presiden apa ya megawati kalau gak salah jaman megawati Soekarno Putri semenjak itu jalan ini hancur gak pernah dibangun lagi oh no ngeri banget tuh lihat Indonesia kok seperti ini gitu jalannya gimana ekonomi mau maju kalau seperti ini ini belum parah tapi kalau di depan sana lebih parah lagi ya mudah-mudahan aja pemerintah melihat video ini biar cepat-cepat diperbaiki ini jalan biar Indonesia lebih maju lagi ekonominya lancar ini kalau mau ke kota kalau bawa logistik dari kampung seperti ini jalannya cuman habis di jalan waktunya kalau dari Cikaru ke Cajur gak tau berapa jam coba kalau jalannya mulus ini coba lihat mobil berjarak juga segitu gak bisa cepat-cepat cuma 15 kilo per jam jalannya 15 kilo per jam coba gimana ini pokoknya sampai sana sampai Cikadu jalannya seperti ini bentuk nanti kalau sudah sampai di daerah Cikadu di rumahnya mertua kalau ada waktu mau main ke daerah Koleberes katanya sih di sana tempatnya bagus-bagus tempatnya indah-indah aku belum pernah ke sana mau ajak si Neng aja nanti Aduh udah mentok Neng main ke Koleberes yuk kamu tahu kan jalannya sudah berkeringat ini ah kok maka tuh waduh kubur di depan wuh 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 semua nanti ini bunten wah bunten ah pada di payunan ya surpay jalan jangan butut sugan w atuh pemaret hari tinggal jalan tapi kaki ini butut butut jalan ya Allah ya Robi capek ya mah dari rumah sampai Cikaroya aja udah capek gimana mau ke Cikaru nanti neng mentok mentok terus kok bunyi bunyi ya aduh aduh matak arah yang ada jalan oke kalau jelannya mah kalau jalan kio mah harus di jikjak bawa motornya wah ini parah rumah hatu itu yuk jalan api kaki yuk 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 hangan saat atuh anjir hampir mentok bawahnya aduh tuh kan wah mentok angkong nahi nga wah sini kita seharusnya itu malu punya daerah seperti ini jalannya malu sama kebupaten lain masuk buku ini terus keadilan seluruh rakyat Indonesia ini keadilannya neng ya keadilan seluruh rakyat Indonesia seperti ini jalan-jalan nya ya hehehe Aduh betapa capeknya aku hai 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 uh puji-puji terus motor aku nih udah berapa kali mentok nanti di depan mau istirahat dulu lah di warung dipaksain juga nih dah capek uang uang yuh yuh Terima kasih.